Oke guys, di video kali ini Halo guys, Assalamualaikum Halo guys, gimana kabar kalian? Aku harapkan baik-baik aja ya Dan sampai datang lagi di channel saya Dan sebelum lanjut nonton videonya Yang belum, tekan tombol subscribe Dan bagi pengunjung yang baru dan belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Aku tunggu loh Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau menjawab beberapa pertanyaan Yang kalian ajukan di beberapa video aku Yang berhubungan mengenai pertanian Salah satunya itu yang tentang video agroteknologi dan agribisnis Di sana kalian ada mengajukan beberapa pertanyaan Yang belum sempat aku jawab Nah, jadi aku buat khusus video ini Bagi kalian yang menanyakan hal itu Dan pertanyaan itu juga kalian tanyakan di video aku Yang berhubungan dengan perkebunan Nah, pertanyaannya itu Kita yang berhubungan dengan perkebunan dulu ya Kan itu banyak banget yang nanya Di setiap aku upload video yang berhubungan dengan perkebunan Itu ada beberapa kalian yang nanya mengenai Sebuah pertanyaan yang sebenarnya Itu saling berhubungan sih Jadi aku rangkum aja Dan aku rangkum jadi ada dua pertanyaan Yang pertama adalah Ini kebanyakan yang nanya cewek-cewek sih Karena berhubungan ke mereka Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah Apakah perempuan itu bisa bekerja di perkebunan Nah, jawabannya itu adalah Bisa banget, 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 banget Ya, itu jawabannya Kemudian pertanyaan yang kedua Itu Nah, bagian-bagian apa saja atau divisi apa saja Bagi perempuan jika bisa bekerja di perkebunan Nah, oke Nah, di perkebunan itu sebenarnya hampir sama Departemen-departemennya itu dengan di perusahaan-perusahaan yang lainnya di kota juga Nah, yang pertama itu jabatan ataupun posisi untuk perempuan Apabila mereka bekerja di, apabila kalian bekerja di perkebunan Yang pertama itu adalah sekretaris Nah, sekretaris kan kebanyakan itu perempuan Nah, jadi baik kalian perempuan gak usah takut Di perkebunan juga tetap menerima perempuan kok Jadi, yang pertama itu sekretaris Kemudian yang kedua itu di bagian administrasi Nah, administrasi kan juga kebanyakan ataupun rata-rata itu perempuan Karena kan perempuan itu lebih teliti Jadi, cocok di bagian administrasi Nah, administrasi itu disini itu banyak ya Bisa bagian penggajian, bagian surat-menyurat Ataupun input data Dan juga yang lain-lainnya berhubungan dengan administrasi Kemudian yang ketiga itu Bisa di bagian laboratorium Nah, laboratorium kan gak hanya cowok aja Yang cewek-cewek juga bisa Yang perempuan juga bisa di bagian laboratorium Jadi, tetap bisa kok Kemudian yang keempat ya Yang keempat itu misalkan di perusahaan-perusahaan perkebunan Yang ada departemen yang merubungan dengan audit Itu juga bisa perempuan masuk ke sana gitu Jadi, kalian gak usah khawatir Kemudian yang kelima itu di bagian kantor pusat Ataupun head office Itu juga bisa kok yang cewek-cewek Ataupun yang perempuan juga bisa di sana Jadi, gak masalah Nah, jadi itulah kira-kira guys Jadi, pertanyaan kalian pertama dan kedua Sudah terjawab Jadi, dan saya mohon maaf banget Karena sudah lama banget sebenarnya kalian nanya itu Tapi, baru hari ini aku bisa kasih jawabannya kepada kalian Dan, tapi gak apa-apa ya Dibandingkan gak sama sekali Mendingan telat ya Oke, tapi aku mohon maaf banget Dan semoga kalian puas dengan jawabannya Dan bisa Dan aku berusaha membuat jawabannya itu sesimpel mungkin Biar kalian juga bisa memahaminya dengan baik Kemudian, ada pertanyaan yang lain lagi Ini di video aku yang Di video aku tentang agroteknologi dan agribisnis Jadi, ada yang nanya Bang, IPS atau jurusan IPS bisa gak untuk masuk ke jurusan pertanyaan ataupun agribisnis pada saat kuliah Jawabannya sih, kalau menurut aku ya Pengalaman aku dan juga kemarin kan adik aku juga baru ulis di pertanyaan juga Dan aku lihat pengalaman dia pada saat isi pemilihan jurusan untuk IPA Pada saat SBM PTN ataupun SMPTN Itu gak bisa jurusan IPS Jadi, kalau misalkan kalian berasal dari jurusan IPS Nah, pilihlah juga jurusan yang sosial juga Jadi, sebenarnya di jurusan sosial juga bagus-bagus kok Jadi, bagi kalian ataupun bagi adik-adik Yang mungkin kalian sebenarnya pengen ke IPA Tapi kayak masuk IPS Yaudah, kalian jangan berkecil hati gitu Kalian tetap berusaha ataupun terima aja kalian di jurusan IPS Dan jurusan IPS itu gak buruk kok Bagus sebenarnya Kalau kalian mendalaminya dengan baik Lohongan pekerjaan juga di jurusan IPS itu banyak banget Dan kalian juga bisa sukses di sana Jadi, kalian jangan berkecil hati Intinya, kalian jangan ikut teman-teman kalian Aku jurusan IPA anak keren segala macam Wow, gitu kan Itu tergantung passion kalian Dan kalau memang kalian masuk ke jurusan IPS Gak apa-apa Kalian fokus di sana Dan pilihlah jurusan sosial Dan kalian dalamin Dan kalian pelajarin Pasti kalian bisa juga lebih sukses Percaya deh Oke guys, sekian video hari ini Dan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton Dan jangan lupa Share video ini Kemudian like dan juga share Share udah ya Dan juga komen video ini Dan sampaikan juga ke teman-teman kalian Biar channel aku bisa dikenal di seluruh dunia Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah